populasinya itu semakin banyak atau konsumsinya kita perbanyak maka impact-nya itu juga akan semakin besar kepada lingkungan impact-nya akan semakin besar kepada lingkungan kalau kita misalnya kita kuliah gitu ya uang saku katakanlah satu bulan ini misalnya itu satu juta dengan uang saku yang lima juta itu tentunya memberikan impact yang berbeda kepada lingkungan misalnya kita cuman apa ya kalau misalnya satu juta ya mungkin cuman beli beberapa barang akan tetapi ketika kita diberikan uang sakudi maka kita akan punya daya beli yang lebih kuat untuk membeli lebih banyak produk ketika lebih banyak produk kita beli maka salah satu yang tidak bisa dihindari adalah impact atau dampak yang diberikan itu juga akan menjadi lebih besar nah tapi jadi seperti ini semakin banyak orang itu akan lebih berbahaya itu akan lebih berbahaya nah model model ini ini adalah model paling paling lama dari sustainability itu menyatakan seperti itu tapi tapi pertanyaannya adalah apakah masih model ini masih tetap relevan masih tetap relevan jadi model ini benar-benar mengasumsikan semuanya itu linier dia tidak memperhatikan adanya pola konsumsi dia tidak memperhatikan adanya teknologi-teknologi baru yang mampu untuk mengurangi masalah dampak yang ditimbulkan faktanya ketika mungkin nanti kalian ada waktu kalian bisa search kalian bisa search di salah satu kota yang dikenal paling sustain Eco City kota yang dikenal paling sustain itu adalah New York di Amerika Serikat padahal time frame-nya seperti ini time frame-nya adalah pada tahun kata-kata 1900 dibanding dengan tahun 2000 penduduk kota New York itu jumlahnya hampir 5 kali lipat akan tetapi akan tetapi impact atau dampak yang ditimbulkan dampak yang ditimbulkan itu tidak meningkat atau bahkan cenderung turun dibanding tahun 1900 hingga tahun 2000 sehingga apa yang terjadi di kota New York itu mematahkan model ini mematahkan model ini jadi meskipun meskipun dia apa namanya meningkat populasinya berkali-kali lipat ternyata kota itu masih sangat green kota itu masih sangat eco ada satu variable yang menjadi perhatian di sini kenapa itu bisa terjadi yang pertama adalah meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang kedua adalah meningkatnya konsumsi GDP jadi semakin kaya semakin makmur orang-orang ini lebih bisa memilih lebih bisa memilih lebih aware terhadap bagaimana dia mengkonsumsi bagaimana pola konsumsi dia apa yang dikonsumsi supaya tidak mengganggu lingkungan yang ketiga adalah implementasi teknologi yang kaitannya dengan sustainability di New York salah satu kota dengan terkenal pengelolaan sampahnya yang terbaik sehingga tidak sampai mencemari lingkungan nah artinya yang terjadi di sini yang terjadi di sini adalah model sustainability seperti ini itu menjadi seakan-akan tidak relevan menjadi seakan-akan tidak relevan lagi karena apa terbukti di beberapa kota atau beberapa negara jumlah penduduknya itu meningkat akan tetapi dampaknya akan tetapi dampaknya juga cenderung menurun tidak ikut meningkat nah hal-hal lain itu yang tidak terwakili oleh model tersebut artinya model yang itu tadi itu sangat anti terhadap kemajuan sangat anti terhadap proses pendidikan proses penelitian jadi ketika dia mengasumsikan meningkatnya populasi maka dia akan juga meningkatkan damage meningkatkan masalah dalam lingkungan masalah dalam dunia jadi model itu banyak dikritik karena memang akhir-akhir ini muncul banyak society atau masyarakat yang mulai merubah pola hidup mereka merubah pola pikir mereka artinya artinya jika memang apa namanya kalau seandainya tadi masalahnya adalah hanya misalnya hanya populasi populasi yang seperti apa kalau populasinya mau belajar mau merubah perilaku maka itu bisa maksudnya menggagalkan hipotesis dari model ini tapi kalau kita diberikan misalnya diberikan kemakmuran akan tetapi diberikan pendidikan akan tetapi tidak merubah pola pikir kita terhadap isu sustainability maka tetap aja model ini tetap akan berlaku kita tetap aja misalnya membeli kita masih malas menggunakan tas apa namanya tas yang kita bawa dari rumah tetap aja pakai kantong plastik pola-pola yang seperti itu itu linear dengan model ini kemudian berikutnya nah saya akan menjelaskan tentang sebentar karena ada yang kesulitan melihat powerpoint saya coba menampilkan ulang nah ada satu pulau di dekat Alaska yang dia itu adalah ekosistem atau habitat untuk rusa dilakukan pengukuran pada tahun 1944 terdapat hanya sekitar 30 rusa rusa tersebut adalah puncak rantai makanan di situ di pulau itu tidak ada predator untuk rusa itu kemudian dari situ muncul apa namanya makanan di pulau itu sangat melimpah kira-kira makanannya ada predatornya tidak ada itu efeknya bagaimana populasi rusa itu jadinya bagaimana siapa tadi amel amelia kira-kira populasi rusanya jadi banyak jadi banyak oke dia akan semakin banyak karena nggak ada predator kalau rusa itu mati berarti mati secara alami nah memang terbukti dia menjadi sangat banyak dia menjadi sangat banyak pada tahun 60-an populasi rusa menjadi 6.000 populasi rusa menjadi 6.000 nah berikutnya terjadi karena mulai ada perubahan iklim di tahun 60-an terjadi musim dingin yang sangat dahsyat sehingga makanan rusa itu maksudnya ekosistemnya rusa rusa itu makanannya adalah beberapa tumbuh-tumbuhan makanan tersebut tidak tersedia kira-kira apa yang terjadi terhadap populasi rusa tersebut Andana halo Andana iya pak iya kira-kira apa yang terjadi dengan populasi rusa itu populasi rusa akan turun karena makanan rusa itu rusak oke jadi karena memang tidak ada makanan populasi rusa itu jadi turun turun ya yang terjadi yang terjadi populasinya itu tidak hanya turun akan tetapi dia langsung crash langsung habis karena pertama mereka tidak menemukan makanan mereka saling berebut makanan hanya dalam sekitar 5 tahun ya populasinya yang awalnya 6.000 jadi 42 dan tahun 85 populasi rusa itu punah jadi isunya adalah ketersediaan sumber daya yang mendukung kehidupan rusa di pulau tersebut rusak gara-gara ada cuaca ekstrim maka rusa itu menjadi punah hanya dalam jangka waktu yang singkat nah kemudian ada model kedua ada model kedua yang tadi itu adalah makanannya itu tersedia akan tetapi dalam satu waktu tiba-tiba makanannya habis model kedua ini adalah sering disebutkan di dalam laboratorium bahwa ketika kita membiakkan kita mengembangkan sel organisme virus atau apapun kita berikan makanan di dalam sebuah tempat preparat di sebuah cawan maka bakteri atau virus atau sel itu akan berkembang karena ada makanan yang memang diberikan laju pertumbuhannya itu terus meningkat sampai sedemikian sehingga makanannya habis nah makanannya habis maka pertumbuhannya akan melambat pertumbuhannya akan melambat nah yang pertama tadi saya jelaskan itu adalah J shape bentuk seperti huruf J seperti populasi rusa tadi itu adalah model pertumbuhan untuk seperti huruf C sedangkan yang kedua ada model lain itu seperti huruf S seperti huruf S S itu berarti dia pertama laju pertumbuhannya sumbu X nya adalah waktu sumbu Y nya adalah populasi laju laju pertumbuhannya itu sangat cepat ke atas karena memang makanan tersedia tapi untuk kasus yang kedua karena memang dia tempatnya terbatas kecepatan pertumbuhannya akan melambat sesuai dengan jumlah makanan sekarang pertanyaannya populasi dunia itu lebih dari 7 miliar per tahun 2012 dan grafiknya grafiknya itu mirip dengan kurva model C grafiknya mirip nah kira-kira kira-kira kalau menurut kalian kalau menurut kalian apa yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang Andre mana Andre siang Pak siang Pak ya siang gimana menurut kamu kayaknya error Pak ya lanjut dulu halo 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 apa pertanyaannya ya ini kira-kira populasi ini nasibnya gimana beberapa tahun kemudian beberapa tahun yang akan datang mungkin berkurang Pak karena adanya covid ini Pak jadi mungkin ya populasinya bisa kayak jadi yang esit tidak bertambah lagi Pak tidak bertambah lagi oke Aprilian mana Aprilian Lia ya hadir Pak ini gimana kira-kira populasi ini nasibnya gimana menurut saya ada dua kemungkinan Pak bisa yang C atau yang S kalau yang C kan makanannya masih terus ada makanya akan naik terus Pak tapi kalau misalnya populasinya semakin meningkat dan makanannya semakin menurun nanti bisa jadi kurva es Pak oke maka bisa turun jadi kurva es iya Pak oke kita coba bahas dulu bahwa ya di dalam teori populasi dikatakan bahwa daya dukung ya daya dukung habitat dalam kasus yang tadi berarti pulau untuk rusa ataupun untuk cawan cawan untuk yang sel itu tadi dikatakan dia akan apa namanya melambat pertumbuhannya ketika memang jumlah daya dukung untuk pertumbuhan itu semakin sedikit nah sekarang daya dukung itu itu namanya carrying capacity carrying capacity jadi ada daya dukung maksimal yang bisa dimiliki oleh sebuah habitat supaya populasi yang ada di dalam habitat itu bisa terus bertumbuh bisa daya dukung itu berupa makanan tempat tinggal udara yang sehat apapun bentuknya selama itu masih tersedia maka kurvanya akan akan seperti akan seperti huruf J kita lanjutkan dulu nah pertanyaannya yang jadi perdebatan di kalangan ilmuwan sustainability kita itu posisinya ada di mana apakah ada akan mengikuti kurva yang C ataukah akan mengikuti kurva yang S apakah kita itu secara umum sama dengan rusa sama dengan hewan itu tadi atau berikutnya adalah kita apa namanya ikut dalam kurva S ini masih terus menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan sustainability nah ada prediksi yang menyatakan bahwa pada tahun 2080 kita akan sampai 14 miliar kita bayangkan bahwa 14 miliar ini jumlah yang sangat banyak dimana bumi kita juga tidak bertambah besar dimana tempat tinggal atau pulau pulau yang menjadi tempat tinggal itu juga semakin lama semakin sedikit hutan semakin habis karena sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup carrying capacity itu tadi carrying capacity nya tetap kita jaga dengan kita mengalih fungsikan hutan menjadi pemukiman mengalih fungsikan hutan menjadi tempat untuk misalnya kelapa sawit untuk makanan untuk mendukung kehidupan manusia pada satu titik nanti daya dukung ini akan habis faktanya seperti itu faktanya adalah seperti itu cuman dalam pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa variable-variable penting yang tidak disebutkan dalam beberapa model di awal tadi di awal saya menyampaikan ada model IPAT kemudian ini ada model pertumbuhan populasi sampai perdebatan kita itu ikut di apa namanya ikut di model yang mana yang J atau yang S berikutnya nah ada perbedaan faktanya menyatakan seperti ini ada teori yang model yang diberikan oleh namanya Malthus dia adalah ilmuwan dari Inggris pada tahun 1700 jadi sekitar hampir 300 tahun yang lalu dia menyatakan bahwa pertumbuhan pertumbuhan populasi itu seiring dengan distribusi eksponensial jadi seperti huruf C akan tetapi pertumbuhan daya dukung dalam kasus ini adalah food production pertumbuhan makanan itu hanya mengikuti deret hitung jadi linear tidak bisa cepat tidak bisa cepat untuk bisa mengikuti pertumbuhan jumlah manusia tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh saya contohkan luar negeri kalian pasti sudah sering mendengar bahwa Indonesia sembilan bahan pokok itu impor sembilan bahan pokok mulai beras kedelai apapun produksi dalam negeri Indonesia itu tidak mampu mengikuti jumlah penduduk Indonesia jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia jadi mulai sekitar mungkin 15 tahun terakhir kita itu impor beras kalian sepintas pasti sudah sering mendengar di berita dimanapun karena memang faktanya seperti itu nah sedemikian hingga bagaimana ketika Indonesia ini sudah sangat tergantung dengan impor beras bagaimana yang terjadi ketika kita tidak bisa lagi impor maka akan terjadi irisan dari grafik yang menunjukkan jumlah populasi dengan jumlah pertambahan makanan oleh Malthus dikatakan itu adalah point of crisis ketika terjadi irisan maksimum food production Indonesia sudah tidak bisa bikin beras lagi Indonesia sudah kehabisan lahan atau orang-orangnya sudah pada males untuk bikin beras yang terjadi adalah impor disitulah disitulah terjadi yang namanya point of crisis point of crisis yang itu pada akhirnya dia akan benar-benar menghabiskan populasi benar-benar menghabiskan populasi karena apa sudah tidak punya daya dukung dalam contoh kasus ini akan adalah makanan makanan sudah susah didapat segala macamnya kita sudah tidak berdaulat untuk urusan makanan ini faktanya kita itu Indonesia Indonesia tidak berdaulat untuk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ketika orang lain menghentikan pasokan beras ke kita bisa dikatakan kita habis kita habis kita tidak punya carrying capacity kita kita tidak bisa menjaga itu akan terjadi banyak kerusuan akan terjadi banyak chaos orang menimbun menimbun makanan segala macam itu akan negara menjadi tidak stabil itu mulainya terjadi crisis nah tapi teori tersebut dikatakan tidak sepenuhnya terbukti apakah teori tersebut salah atau memang belum datang aja waktunya kalau menurut kalian gimana Arief halo Arief selamat siang Pak selamat siang ya menurut kamu gimana maaf Pak tadi putus-putus Pak gimana ya jadi kita tidak apa namanya sampai sekarang kita juga masih bisa hidup dengan normal ya meskipun kita tidak mampu untuk membuat makanan kita sendiri nah teorinya kan mengatakan ketika point of crisis itu datang maka kita populasi populasi kita sebagai manusia di Indonesia ini lama-kelamaan juga akan habis tapi sampai sekarang itu kok tidak terbukti kalau menurutmu apakah teorinya yang salah atau belum aja kita belum sampai ke titik point of crisis itu kalau menurut saya teorinya belum sampai ke titik point crisis itu Pak ya jadi memang kita belum sampai ke situ tapi memang ada tanda-tandanya yang menyatakan bahwa kita sampai hari ini ya itu sudah tidak mampu mengikuti jumlah pertumbuhan penduduk jadi dari sisi ini kita memang masih belum sampai ke titik point of crisis itu karena kita masih bisa impor orang lain masih mau menanam padi untuk kita di negara Vietnam di negara Thailand dimanapun yang mensuplai padi kita mereka lahannya masih bisa digunakan akan tetapi nantinya ketika terjadi perubahan iklim yang sekarang ini sudah mulai kerasa Indonesia ini beberapa hari ini misalnya sekarang mulai hujan lagi ini musimnya musim apa ini musim kemarau tapi masih sering hujan dan dengan intensitas yang sangat tinggi nah itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya ini daya dukung alam terhadap tumbuhan yang bisa ditanami akan tiba masanya nanti ketika alam ini tanah ini rusak sehingga tidak bisa ditanami apapun selain jagung misalnya kayak di film interstellar jadi hanya bisa ditanami oleh jagung nah di beberapa lahan di Indonesia itu sudah ada lahan yang seperti itu bekas bekas tambang bekas bekas kelapa sawit bekas bekas misalnya lahan yang digunduli itu tidak bisa digunakan apapun nah faktanya saya sedikit menyampaikan kabar baik disini faktanya adalah the past population is not the future population populasi zaman dulu itu tidak serta-merta menggambarkan populasi yang akan datang tidak semerta-merta seperti itu ada yang namanya population transition ada transisi populasi apa transisi populasi nah di belahan negara lain contohnya di yaman rata-rata populasi wanita yang ada di negara yaman itu umurnya kurang dari 18 tahun di belahan negara lain di Yunani usia rata-rata wanitanya adalah 42,5 tahun jadi kalian kalau ke Yunani itu kalian gak akan menemukan wanita usia muda itu akan susah sekali karena rata-rata umur mereka itu adalah rata-rata ada di 42,5 tahun nah ini adalah global median age adalah rata-rata median age usia yang ada yang menempati nilai di tengah-tengah menempati nilai median ada di tengah-tengah kita lihat yang paling muda yang paling muda itu ada di sekitaran Afrika itu median age-nya atau jumlah penduduk yang terbanyak memiliki usia antara 14 sampai 20 kemudian lebih gelap lagi 20 sampai 25 yang tetap di negara Amerika selatan di Afrika dan sebagian Amerika selatan di Papua Nugini kemudian warna biru itu 25 hingga 30 Indonesia ada di dalamnya maka dari itu Indonesia sering kalian pasti sering mendengar bahwa Indonesia saat ini sedang dalam posisi bonus demografi kenapa bonus demografi karena memang populasi terbanyak itu saat ini ada di usia produktif yakni 25 dan 30 itu sama dengan negara-negara lain negara lain seperti itu ada di Amerika Selatan negara-negara tropis seperti Brazil kemudian Meksiko kemudian makin ke bawah usia penduduknya itu semakin tua Rusia Australia Amerika Alaska jadi makin makin maksudnya negara yang diklaim semakin maju ya maju pendudukannya maju uangnya mereka kaya kemudian maju pola pikir saat ini mereka sedang dalam ancaman sustainability yang sangat nyata yang sangat besar kenapa karena tingkat populasinya itu menurun menurun seperti apa akan saya jelaskan nanti nah grafik kini adalah world fertility rate tadi dikatakan bahwa semakin muda rata-rata usia sebuah negara maka fertility ratenya tingkat ke lahiran yang ada di negara tersebut juga akan semakin tinggi juga akan semakin tinggi jadi tadi yang paling muda adalah di daerah Afrika ya di daerah Afrika itu rata-rata merinduknya muda maka dia fertility rate-nya juga akan semakin tinggi kemudian negara yang paling apa namanya yang berwarna lebih biru maka fertility rate-nya akan semakin rendah apa efeknya terhadap populasi kita akan bahas nanti lagi nah growth rate yang sebelumnya kita membahas tentang jumlah kelahiran nah kemudian ada satu variabel yang diukur jumlah kelahiran itu tidak cukup akan tetapi ada yang namanya growth rate tingkat pertumbuhan kelahiran harus dibandingkan dengan kematian laju kematian nah disitu di banyak negara growth rate-nya itu sudah mulai biru gelap atau bahkan negatif di negara Rusia sebagian besar negara Eropa itu growth rate-nya 0 dan cenderung negatif apa yang terjadi disini ketika growth-nya negatif makin lama makin lama penduduk negara-negara tersebut itu akan habis karena jumlah penduduknya negatif laju pertumbuhan penduduknya negatif ini yang dialami oleh sebagian besar negara Eropa dan sebentar lagi akan sampai ke Amerika negara-negara itu mengalami masalah sustainability di bidang populasi orang-orang sudah tidak mau menikah sudah mulai keberatan memiliki keturunan sudah ada kultur misalnya kultur apa mohon maaf misalnya LGBT ada budaya-budaya itu yang membuat mereka membuat mereka itu tidak memiliki keturunan dan pada akhirnya laju pertumbuhannya negatif nah when country become wealthier then it will decrease the birth rates faktanya semakin makmur semakin makmur sebuah negara maka birth rate-nya fertility rate-nya akan semakin menurun faktanya demikian jadi kita lihat di negara-negara dengan GDP sumbu X-nya adalah GDP PDB product domestic brutto kemudian dibandingkan dengan total fertility rate di sumbu Y-nya semakin rendah GDP seseorang atau sebuah negara maka dia akan semakin tinggi semakin tinggi fertility rate-nya semakin kaya sebuah negara fertility rate-nya akan semakin rendah faktanya menunjukkan demikian jadi nah ini fertility rate kita ambil contoh misalnya negara Nigeria Nigeria disitu ada diagram average age of first marriage mereka menikah rata-rata umur 15-16 fertility rate-nya 7,1 disitu Indonesia rata-rata menikah kurang lebih umur 20 kemudian total fertility rate itu 2,4 fertility rate disini artinya adalah ketika satu pasangan itu menghasilkan maksudnya memiliki anak dua itu dianggap itu dianggap fertility rate-nya adalah satu karena kalau dua berarti dua anak ini akan menggantikan posisi orang tuanya orang tuanya kan ada dua ada ayah dan ibu tapi disitu fertility rate-nya adalah Indonesia itu adalah 2,4 berarti masih rata-rata di Indonesia ini memiliki anak sekitar 4 atau lebih anak setiap keluarga jadi ketika dia apa namanya orang tuanya ini maksudnya suatu saat meninggal berarti dia meninggalkan dua kali populasi orang tuanya sekarang kita akan membahas tentang life expectancy jadi besarannya adalah umur kemudian semakin meningkatnya waktu semakin meningkatnya teknologi semakin meningkatnya kesadaran manusia akan kesehatan maka tingkat harapan hidup itu semakin panjang tahun 1900 hanya 47 tahun tahun 1950 68 tahun 2000 menjadi 77 kita tidak berbicara takdir tapi kita berbicara tentang model-model empiris yang menyatakan bahwa memang rata-rata usia penduduk dunia itu memang lebih panjang karena itu tadi karena ada sanitasi yang baik kemudian kesadaran akan kesehatan kesadaran akan misalnya ilmu kedokteran yang semakin maju dan seterusnya nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa ternyata setelah diselidiki ternyata setelah diselidiki bahwa tidak semuanya itu memiliki peningkatan jumlah populasi ada beberapa negara memang growth rate-nya itu naik seperti Nigeria kemudian negara lain seperti Jepang Jerman itu dia cenderung stagnan dia cenderung stagnan nah ini adalah demographic transisi jadi state satu dimana sumbu sumbu X-nya adalah waktu sumbu Y-nya adalah tentang populasi tentang birth rate dan juga death rate serisnya birth rate dan laju kelahiran dan laju kematian status pertama di awal abad 20 tahun 1800 1900 tingkat kematian dan juga tingkat kelahiran itu masih sama masih seimbang masih seimbang kemudian dilanjutkan dengan stage kedua tingkat kelahirannya tetap dibanding tingkat kematiannya yang semakin rendah disini populasi akan meledah akan meningkat dengan drastis ini dimulai tahun 1900 awal dimana sudah ada teknologi kesehatan ketika ada wabah ada wabah itu sudah tahu bagaimana cara menanganinya kemudian sudah tidak terlalu banyak peperangan tidak ada peperangan yang mengakibatkan kematian banyak di usia-usia produktif tingkat kematiannya rendah tingkat kelahirannya tepat kemudian masuk ke stage yang ketiga nah makin kesini makin kesini meningkatnya GDP meningkatnya tingkat harapan hidup meningkatnya pendidikan kemudian adanya misalnya itu tadi adanya kultur-kultur dimana misalnya sekarang sudah tidak terlalu apa ingin memiliki keluarga tidak terlalu ingin memiliki anak segala macamnya akhirnya laju kelahirannya menurun laju kelahiran menurun laju kematiannya pun juga tetap dan di stage yang terakhir dia akan kembali setara tapi masalahnya masalahnya di stage akhir ini atau di tahun-tahun terakhir ini itu tidak ada laju kelahiran lagi yang cukup untuk memenuhi yang cukup untuk menutupi laju kematiannya saya akan jelaskan beberapa contoh nah ini di slide yang ini ini terjadi di di Inggris ya jadi di beberapa tahun laju kelahiran dan kematian itu masih relatif sama kemudian bedritnya di stage kedua dia tetap ada di atas akan tapi lama-kelamaan dia makin menurun ya di negara Amerika di negara Meksiko juga seperti itu nah akhirnya grafik ini ini menjadi salah satu informasi yang penting bahwa more developed countries negara-negara maju negara-negara yang memiliki GDP tinggi dia penduduknya tidak meningkat akan tetapi akan tetapi let's develop country negara-negara ketiga Indonesia dan segala macamnya yang bukan dalam kategori negara maju dan negara-negara miskin merekalah yang nantinya ya akan meningkat jumlah populasinya jadi negara-negara seperti Indonesia Afrika Amerika Selatan India ya bahkan sekarang China pun tidak seperti itu China sekarang sudah mulai menurun ya nah populasi piramid ini di negara Sudan ya populasi di negara Sudan dikatakan bahwa dalam populasi ini jumlah penduduk ya dengan rentang umur yang paling kecil itu ada di paling bawah ya makin ke atas rentang umurnya semakin tua dan yang maksudnya histogramnya itu menunjukkan jumlah populasinya kanan-kirinya menunjukkan laki-laki dan perempuannya yang kanan laki-laki yang kiri adalah perempuan ini di negara Sudan kemudian nah ini saya contohkan Jepang Jepang di tahun 1920 populasinya masih berbentuk piramid seperti ini jadi 0 disini 0 sampai 10 tahun dia masih paling banyak gitu ya kemudian nah ini di tahun sekitar tahun 60-an ya jadi sudah mulai flat structurnya jumlah populasinya antara usia yang kecil 0 10 sampai apa namanya sampai usia 50 tahun itu jumlahnya sama jumlahnya sama kemudian di tahun 2000-an bentuknya negara Jepang itu sudah mulai cup shape bentuk gelas ya bentuk gelas seperti ini dimana jumlah populasinya itu hanya dihuni oleh orang-orang tua negara Jepang dengan fasilitas kesehatan terbaik nilai harapan hidupnya semakin panjang populasinya didominasi oleh orang tua usia 60-70 tahun segala macamnya nah apa efek yang paling bisa dirasakan efeknya adalah sekarang kalian sering mendengar bahwa Jepang bukan lagi menjadi pusat kemajuan teknologi mulai disalip oleh Korea kalau di negara Asia atau mulai disalip oleh negara-negara barat itu kenapa karena mereka tidak sustain di masalah populasi tidak ada yang melanjutkan estafet teknologi tidak ada yang melanjutkan estafet teknologinya sehingga bagaimana nasib negara yang hanya dihuni oleh orang-orang tua yang mulai kehilangan tingkat kompetitifnya yang sudah kalah cepat kalah bersaing kalah segalanya dibanding dengan orang-orang yang lebih muda nah prediksinya prediksinya itu malah seperti ini ketika tadi di awal sekali saya menyatakan bahwa jumlah populasi itu akan meningkat tapi lama-kelamaan itu justru akan menurun jadi ada satu model lain yang menyatakan bahwa dunia ini tidak sustainnya itu bukan gara-gara kehabisan makanan tidak tapi tidak sustainnya adalah gara-gara orang tidak mau memiliki keluarga tidak mau memiliki anak dia sangat selfish dia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri akan tetapi sehingga karena dia takut punya anak takut karirnya terganggu takut pekerjaannya terganggu segala macam akhirnya lama-kelamaan populasi ini habis lama-lama populasi ini akan habis ada dua kutub hipotesis yang sedang diperdebatkan oleh ilmuwan sustainability faktanya sustainability kita populasi kita terancam tapi apakah melalui jalur yang kehabisan makanan atau melalui jalur yang memang populasi itu habis dengan sendiri karena orang-orang tidak mau lagi memiliki anak nah prediksinya world population ini semua negara tadi untuk negara Jepang negara di semua Eropa dan negara Australia Selandia baru itu mengalami masalah yang sama di dalam sustainability yakni demografi mereka itu bentuknya cup shape di Singapura akhirnya banyak sekali intervensi pemerintah pemerintah banyak melakukan intervensi untuk menjaga sustainability negara tersebut misalnya misalnya adalah membuka imigran mereka menerima imigran mereka mensubsidi keluarga yang kelahiran yang maksudnya keluarga yang memiliki anak mereka memberi subsidi mereka menggratiskan biaya pendidikan anak tersebut ini seperti yang terjadi di Singapura mereka maksudnya orang punya anak malah dikasih banyak benefit dikasih uang dikasih jaminan sosial segala macam kemudian kemudian mereka mencari talent dari negara-negara berkembang kalian tahu banyak sekali orang-orang Indonesia yang keluar negeri dengan beasiswa kuliah segala macam yang pada akhirnya mereka gak balik gak kembali ke Indonesia banyak karena itu adalah cara strategi negara-negara itu supaya mereka tetap sustain mereka gak kehilangan sumber daya yang muda-muda nah kembali ke pertanyaan awal kalian harus mampu menemukan alasan mampu menemukan jawaban ketika pertanyaannya seperti ini population growth sebenarnya kita itu akan kemana ikut J ikut S atau malah habis dengan sendirinya kemudian ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwa population change jadi ada growth tingkat pertumbuhan ekonomi dimana negara-negara Afrika itu mereka mendominasi misalnya dengan 2,5 miliar apa maksudnya 2,5 pertumbuhannya itu 2,5 miliar negara Asia itu 432 juta kita lihat negara-negara Eropa itu turun jumlah penduduknya semakin sedikit mereka punya teknologi maju mereka punya ilmuwan yang hebat tapi tidak ada yang meneruskan populasi itu itu adalah ancaman yang benar-benar mereka hadapi di depan mata nah ini adalah salah satu penyebab ini adalah pengantar untuk minggu depannya jadi ketika semakin maju sebuah negara semakin banyaknya artinya teknologi yang diterapkan maka dia akan meningkatkan emisi dampak lingkungan yang luar biasa dia menghemat secara sumber daya manusia akan tetapi mereka menghasilkan CO2 kita lihat penghasil CO2 tertinggi adalah di Amerika negara-negara industri negara dengan pemikiran maju teknologi maju mereka mengikuti ya dalam hal ini mengikuti model yang saya jelaskan di awal tadi adanya teknologi berarti dia akan meningkatkan impact meningkatkan masalah yang muncul terhadap lingkungan nah mengenai populasi apakah ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan saya buka Pak Yus Pak ya silahkan San-San ya untuk yang baru-baru ini kan barusan ada apa namanya yang pabrik aqua kan banjir itu nah itu apa termasuk penyebab masalahnya itu cuma faktor alam aja atau juga termasuk dari sustainability-nya dari perusahaan tersebut agak bermasalah atau gimana terima kasih ya jadi saya menjelaskannya seperti ini bahwa tadi dikatakan di Indonesia ini kita sekarang negara kita itu sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara Indonesia sendiri jumlah penduduknya yang semakin banyak setiap tahunnya kemudian harus diimbangi dengan industrialisasi karena ada industrialisasi banyak perusahaan banyak pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari situ sedikit banyak akan mengorbankan keseimbangan alam ketika alam sudah tidak seimbang salah satunya ya banjir itu salah duanya cuaca yang tidak menentu kemudian kekeringan yang berkepanjangan dan seterusnya jadi artinya memang kita kita ada dalam posisi itu kita harus melakukan banyak industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri karena faktanya memang apapun yang kalian makan sekarang apapun entah itu berasnya entah itu kedelainya dalam bentuk tempe entah itu kalian makan stick kalian makan daging stick itu ada unsur impor di dalamnya karena negara kita sudah tidak mampu untuk memproduksi sesuai dengan apa namanya kebutuhan yang di kebutuhan dari masyarakat Indonesia seperti itu San-San terima kasih yang lain silahkan mungkin ada pertanyaan ya silahkan pangeran bagus oke Pak saya mohon izin untuk bertanya sedikit oke jadi saya tadi kan melihat di powerpoint itu ada peta world population ground rate yang dimana Indonesia itu berwarna hijau muda dengan angka 1 atau plus 1 dan juga di samping itu di tabel fertility rate itu Indonesia dengan poin 2,4 saya ingin bertanya Pak apakah di Indonesia ini sudah mampu dikatakan populasinya terkontrol terhadap kelahiran dan juga kematiannya begitu Pak terima kasih baik saya akan menjawab dengan pendekatan seperti ini dari satu sudut pandang bahwa memang dunia ini kehidupan ini itu harus sustain kehidupan ini itu harus berlanjut salah satu keberlanjutan itu bisa dilihat dari ada enggak orang yang akan maksudnya yang lahir yang ada generasi di bawah kita yang akan melanjutkan kehidupan ini artinya apa ya artinya memang masalah yang baru saja saya sampaikan itu menjadi masalah besar di semua negara maju semua negara maju itu masih mereka menghadapi masalah yang nyata untuk urusan ini jadi di negara Jepang Eropa Amerika mereka penduduknya didominasi oleh orang-orang tua usia misalnya Jerman itu usia dominannya itu 50-60 tahun mereka sedikit sekali kelahiran nah dari sudut pandang itu Indonesia sebagian besar negara Asia dengan bentuk demografi yang piramid piramid berarti populasi yang bawah itu masih tetap ada untuk kemudian dia mensupport kehidupan ke depannya itu masih sangat ideal masih sangat ideal jadi artinya memang apa yang disebut yang mungkin sebagian besar pernah mendengar Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi Indonesia adalah negara dengan bonus demografi terbaik jangan sampai kita ketinggalan apa yang dimaksud dengan bonus demografi adalah jumlah angkatan kerja usia yang produktif antara 20-40 tahun itu menjadi populasi yang terbanyak di semua rentang umur yang ada di Indonesia penduduk di bawah usia produktif juga masih ada jadi keberlanjutannya akan terjaga jumlah penduduknya akan terjaga maka kemajuan ekonomi yang diharapkan dari situ harapannya akan berlangsung lebih lama nah yang menjadi masalah sudut pandang lainnya adalah satu karena memang adanya pertumbuhan jumlah penduduk itu menyebabkan ongkosnya yang harus dibayar negara itu juga tidak murah jadi untuk memberi makan harus impor segala macamnya untuk menjaga hutan itu menjadi usaha yang luar biasa sampah plastik kita lihat sekarang sudah jadi masalah besar ongkos 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 itulah yang menjadikan yang menjadikan bahwa negara kita itu mengalami bisa dianggap mengalami masalah karena kita menjadi tergantung menjadi tergantung kepada negara lain jadi artinya artinya saya tidak menjelaskan mana yang paling ideal tapi saya memberikan beberapa sudut pandang yang dimana kalian bisa mengukur sendiri mengukur sendiri tapi faktanya mengatakan bahwa ketika memang kita memiliki bonus demografi maka benar kita harus memanfaatkan momentum ini karena negara lain tidak punya negara lain tidak punya bonus demografi bahkan negara sebesar Cina pun sekarang mereka sudah mulai kekurangan populasi terus buat apa sebuah negara itu berjalan kalau populasinya semakin lama semakin menyusut isunya menjadi seperti itu nantinya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lain silakan mungkin ada pertanyaan baik kalau tidak ada pertanyaan kuliah akan saya akhiri dulu sesaat lagi saya akan mengirimkan link assignment link tugas yang isinya ya tidak jauh berbeda dengan materi yang saya sampaikan dan materi ini akan saya download dan akan saya unggah di youtube untuk kemudian bisa di bisa diulang-ulangi atau misalnya ada beberapa hal yang tidak jelas bisa kalian putar uluang baik saya akhiri dulu terima kasih waktunya mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan kita ketemu lagi di minggu depan selamat sore untuk semuanya selamat sore pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak pak terima kasih San, impostorik on ya San Matamu Ngaku Wai San